Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum Pak Assalamu'alaikum Nah sekarang kita sudah bersama dengan arkeolog dari Balai Pelustarian Cagar Budaya Aceh Ada Bapak Ambo Pak, kalau dilihat dari sisa-sisanya nih Pak, benteng ini sudah lama ya Pak sepertinya? Ya, dari segi bentuk dan sejarahnya benteng ini memang sudah sangat tua Kalau dihitung dari zaman sekarang kira-kira sudah 400 tahun lebih Tapi sebelum benteng ini didirikan sudah ada pemukiman terlebih dahulu Dan pemukiman itu sudah ada buktinya Bukti bahwa sebelum Portugis masuk tahun 1600 ke sini sudah ada perkampungan atau pemerintahan lokal di sini Ini adalah makam Muhammad Syah Lamuri Nisan ini atau makam ini berangka tahun 1503 Ini lebih tua daripada benteng, dengan pengertian ketika orang Portugis datang membangun benteng ini Dia minta izin sama Sultan Aceh Sudah ada perkampungan lebih awal di sini Buktinya makam ini Kemudian tidak hanya ini satu sultan saja Di atas ini ada beberapa sultan dari kerajaan Lamuri Di atas tebing ini, di atas kita Ada beberapa makam di sini apa ya? Artinya ini adalah bagian dari perkampungan yang besar dari teluk Lamuri ini Teluk Lamreh namanya Dan sangat luas Ada ratusan makam-makam kuno dengan tipe nisan seperti ini Tipe Plapling Wah jadi benteng ini dibangun di atas bangunan lagi gitu Pak ya? Iya Catatan seorang Frederick de Hutman Frederick ini tawanan kerajaan Aceh Dia saudara dengan Cornelius de Hutman Yang meninggal di berperang dengan Malaya Hati Kemudian tertikam oleh Malaya Hati Dia meninggal Nah Frederick ini adalah tawanan kerajaan Aceh Bersaksi bahwa pada tahun 1600 Masehi itu Seorang Portugis bernama Pep itu pernah menghadap ke Sultan Al-Mukamal Kakek Iskandar Muda Meminta izin untuk membangun bekas benteng lama di Kota Lubo ini Untuk didirikan benteng baru dengan teknologi Portugis Dengan maksud dan tujuan tertentu Pak ya Saya jadi penasaran nih Pak tentang benteng ini Gimana kalau kita Kita kesana lihat-lihat seperti apa yang disisakan oleh masa atau waktu kepada kita Ternyata Portugis sangat cerdik ya Pak ya Membangun benteng ini Dia bangun dengan teknologi Teknologi Portugis Ini adalah struktur benteng Dinding benteng sebelah utara Nah ini dia batuan penyusunnya itu banyak-banyak karang Ini ada batu-batu andesit Saya menduga ini semua berasal dari material dari tebing-tebing ini yang Dijatuhkan kemudian disusun satu-satu Secara fisik Benda ini masih kuat Secara fisik ya Kenapa dia kuat? Karena memang strukturnya besar Ini benteng jaman dulu seperti ini memang Disini adalah dinding-dinding apa namanya Dinding luarnya Kemudian di bagian dalam ini ada undakan untuk jalan Ini tembok luarnya lebih tinggi Kemudian disini ada seperti selasar Oh ini biar mereka bisa berjalan Jadi bisa mendekat dengan tempat berlindung Kalau misalnya ada musuh di bawah Itu Pak yang untuk disana itu Itu masih bagian dari bentengnya juga ya Pak? Masih Bulatannya Pak ya Masih Ini disebut bastion Ayo kita Bastion? Iya bastion Setelah dalam benteng ya Sudut ya Sudut ya Pak ya? Sudut benteng Ini bastion ini sebagai penanda bahwa ini dibuat dengan teknik Eropa Oh teknik Eropa ya Pak ya? Iya ada sayang sekali karena sudah banyak yang Kropos Pak ya? Atau longsor namanya Iya rusak Karena dulu enggak pakai besi ya Ikatan besinya enggak ada Jadi hanya batu disusun secara horizontal Disusun satu-satu Kemudian Direkatin pakai arang tadi ya Pak ya? Arang Ada lubang pengintai juga disini dulu Untuk mengintai musuh Nah ini adalah contoh yang masih sangat bagus Lubang pengintai Lubang pengintai yang masih sangat bagus Secara teknologi ini sengaja dibentuk untuk bagian pertahanan ya Ini bentuknya lubang ini lebih besar disini Di bagian dalam Lebih kecil bagian depan Ini ada fungsi pertahanan Kira-kira seperti ini contohnya Kalau saya masuk Mengamati bisa Bisa bersandar begini Jadi agak leluasa kita mengamati Sekitar bagian bawah Jadi lebih besar disini Salah satu fungsinya itu Jadi untuk melakukan aktivitas pengintaian bisa lebih leluasa Bentuknya seperti tapal kuda ya Atau pintu masjid ya Ah pintu masjid Ini sangat disukai oleh Portugis Tempat ini ya Sehingga dia berkeinginan Atau mengajukan kepada Sultan Supaya bisa mendirikan bentuknya Kenapa Pak kira-kira? Apa karena perdagangan tadi mereka? Ini kan dekat sekali dengan lalu lintas Selat Malaka Dan dia dilindungi oleh teluk Itu teluk ini kan Yang menjorok ke arah daratan Jadi otomatis kalau posisi disini Kita hanya perlu mengawasi yang sebelah sisi utaranya saja Kalau disini kan aman Ada kebing yang sebelah sana Jadi secara keletakan Benteng ini sangat strategis Mengamankan melalui lintas perdagangan yang ada disini Nah sekarang bukti-bukti itu sedang rusak begini Sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya Karena ada nilai penting Apa itu Pak nilai pentingnya? Kalau di undang-undang itu ada disebut nilai-nilai penting Itu ada nilai penting sejarah Ada nilai penting ilmu pengetahuan Ada nilai penting pendidikan Nilai penting agama dan kebudayaan Inilah tantangan bagi Balai Presiden Cagar Budaya Aceh Bagaimana mensolidkan kembali benteng ini Tentu harus bekerjasama dengan pemerintah Aceh ya kan? Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Supaya ini tetap lestari Semoga benteng ini tetap lestari ya Pak ya Terima kasih banyak Pak Sama-sama Nah teman-teman Benteng Kuta Lubu ini dikelola oleh pemerintah Melalui BPCB Aceh Selain memiliki benteng yang memiliki banyak sekali nilai penting Teman-teman juga bisa melihat pemandangan Dan laut yang menjadi tempat yang paling sibuk pada masanya teman-teman Yuk kunjungi, lindungi, dan sejarikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga menonton